Ucok, sampai juga kau di Sumbawa Ucok, mantap kali Ucok, Indonesia Timur nih, geleng gitu loh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube gue, Oskar Tosgen. Buat teman-teman yang mau menonton video ini, jangan lupa nonton video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya cuy. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari kota Dompu menuju ke ujung timur Pulau Sumbawa. Tepatnya ke Pelabuhan Sape, dan nanti setelah kita tiba di Pelabuhan Sape nanti, rencananya kita mau lanjut nyeberang ke Labuan Bajo. Semoga saja jadwal kapalnya sesuai dengan kedatangan kita di Pelabuhan Sape nanti, jadi kita bisa langsung nyeberang ke Labuan Bajo. Oke teman-teman, bagaimana perjalanan Galen Hiusi Ucok ini menuju ke ujung timur Pulau Sumbawa? Langsung aja kita tonton videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kira-kira setengah liter lah ya. Dan ini nanti kita harus tambah air radiatornya. Kemudian, force steering kemarin kan sempet bocor. Dan dalam waktu dekat bocornya itu kencang banget. Jadi, ngisi terus cuy. Nah ini kemarin udah diperbaikin sebelum berangkat. Dan sekarang posisi minyak force steeringnya itu masih normal. Masih berada di level maksimum. Jadi, untuk minyak force steering kita nggak perlu tambah. Kemudian, untuk minyak rem, minyak kopling dan lain-lain masih normal semua. Untuk oli-nya, oli-nya kurang sedikit aja. Tapi kita harus tambah daripada kurang, nanti kena lagi metal jalan kita cuy. Dan kemarin sedikit ada trouble di bagian sensor landak di soketnya ya. Sama di extra van, kemarin tuh dia sempet nggak mau nyala cuy. Jadi, begitu kita nyalakan AC, pertama extra van tuh sempet nyala. Kemudian, begitu AC mati dan AC mau hidup lagi, harusnya extra van tuh nyala. Di sini extra van nggak nyala. Nah, ternyata soketnya yang di sensor landak, lembar cuy. Ini kita lagi kencangin pake tombol bis biar nggak lembar. Terus, ada sensor ABS, warning juga nyala ya. Kemarin sensor ABS tuh nyala kemarin udah kita kontak sama montir. Dan nggak apa-apa sebenarnya. Cuma daripada risih, bisa kita hilangkan sensor ABS tersebut. Dengan cara cabut aki. Jadi, kita lagi coba proses cabut aki dulu. Nanti hilang apa nggak kita lihat tuh. Selama alternator, alternator memang udah bawaan bakat dari Medan tuh. Dari Medan, mobil ini gue bawa alternatornya, indikatornya udah nyala. Dan itu tidak membangkarlah sistem pengisian listrik elektrik di mobil ini. Sampai sekarang mobil masih aman. Yang penting, dinamo tetap mengisi ya. Sensornya kayaknya memang ada satu soket atau... Dia satu soket yang kendor lah ya atau kurang kencang gitu cuy. Nah, pagi ini gue masih berada di hotel, bukan hotel ya. Apa namanya? Mouseman gitu ya. Kayak penginapan lah, homestay ya. Homestay under. Dan pagi ini gue mau cekot. Sekarang jam 10.21. Ternyata di hotel ini, pagi ini kita dapat sarapan nasi goreng cuy. Tadi pagi jam setengah tidur diketok, kitanya masih capek, masih tidur. Dan tadi keluar, ngeliat di depan kamar udah ada nasi goreng dua biji. Jadi hotel ini harganya Rp200.000 sudah termasuk satu. Oke, teman-teman gue cek mobil. Setelah itu kita akan lanjut lagi menuju ke Bima dan Sabe. Kemon ikuti terus videonya. Thank you. Sebelas lewat 6 menit, kita sudah berangkat menuju ke Bima. Bima, lanjut ke Sabe. Perjalanan dari sini ke Bima sekitar 2 jam setengah. Kekir 3 jam lah ya. Di depan Sabe ngeliatin kita aja itu. Bukan di bawah nih buat kurban nanti cakep. Aku akut banget. Aku akut banget. Aku akut banget. Aku akut banget. Gak akut banget. Aku akut banget. Sabe ngeliatin kita aja. Jumat 12.13 kita syerahat dulu di sini cuy. Ada bakso nih. Kita mau makan bakso sama yang secampur nih. Warung Bakso Wong Solo. Ini baksonya cuy. Bakso uratnya. Oke, di sini selain ada bakso, ada juga ayam goreng, ikan nila goreng, nasi rame, soto, nungu, dan lain-lain. Ini kita pesen minum teh botolnya. Oke, jadi ini gue pesen bakso urat. Di sini ditambahin iga gini cuy. Dagingnya tuh. Kita liat sebelah ini. Bakso campur ya jatuh? Iya. Oke, lelah makan-makan. Topik? Apa lu cuy? Topik, tapi bagi kecambah. Gimana rasanya? Maka rawon. Tapi kuanya bakso. Pasti aja rasa. Mantap. Oke, makan dulu ya. Oke, kita udah selesai makan bakso. Tiga porsi, totalnya 72 ribu. Tadi gue tambah teh botol satu ya. Ini ada jual donat. Yang jualan kemana ya? Ini mana orang? Oke, kita jalan aja dah. Baru mau jalan sih, punya nongol. Bu, donatnya berapa? Dua setengah. Dua setengah? Beli sepuluh deh, Bu. Sama aja ya harganya ya? Iya, campur aja. Dua puluh lima ribu. Dua puluh lima ribu? Nah, dua ribu lima ratus satu kan? Iya. Ini sama juga yang atas? Iya, boleh dicampurin aja, Bu. Yang hijau itu? Dua ribu. Dua ribu. Boleh, campur aja. Buat nyemil di jalan, cuy. Lumayan. Bima dari sini masih sekitar dua jam lah. Ini daerah apa namanya, Bu? Desa Rato. Desa Rato ya? Oh. Dari sini Bima dua jam? Satu jam. Satu jam ya? Iya. Satu jam. Terima kasih ya, Bu. Iya. Yuk, kita berangkat lagi, cuy. Jam dua belas lima puluh. Kita memasuki desa Liu. Berangkat ya? Kita udah habis. Berangkat langsung tadi. Oke, ini kita di Simpang keempat. Ini ada Tugu di sebelah kanan. Tugu apa nih? Kayak gitu tuh. Ya, begitulah ya. Taman Cabang Talabiu. Jalan Sembawa Bima. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki kota Bima. Dan di sebelah kiri kita tadi adalah Pasar Ikan Palibelo. Dan di sebelah kiri kita sekarang adalah Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin. Atau biasa disebut dengan Bandara Bima. Dan pesawat di Bandara Bima ini beroperasi dengan tujuan Ke Bali pulang pergi PP sebanyak dua kali sehari. Kelombok dua kali sehari. Dan ke Makassar sebanyak empat kali dalam seminggu. Dan buat teman-teman dari Jakarta yang mau ke Bima naik pesawat, teman-teman pasti akan transit dulu ke Denpasar, Bali. Baru setelah itu teman-teman akan pindah ke pesawat kecil atau pesawat ATR. Pesawat ATR adalah pesawat penumpang jarak pendek ya. Contohnya seperti ini. Baru teman-teman transit dari Denpasar, Bali menuju ke Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Tadi kita lewat Bandar Ratu, ada simpang tiga, pertigaannya. Kita belok ke kanan sini coy. Mbojo, Mantoi, Dorobelo. Dorobelo apa beloknya? Jadi ini shortcut ya, potong jalan seperti ini. Nah, kalau dilihat, jalan utamanya itu dari airport lurus ke sana, lewat pinggir laut. Tapi kita motong lewat sini coy. Nanti tembusnya di sini. Nah, untuk jalannya di sini seperti ini. Dan untuk bus, dilarang melintas jalan ini. Karena ini perbukitan gitu jalannya naik turun. Oke, jadi di sini tembusannya jalan yang tadi. Nah, ini dia jalan tembusan yang tadi cuy. Cukup ya, cuy-nya keren ya. Terima kasih telah menonton! Di belakang saya ini sudah ada Masjid Amahami. Dan ini adalah pantai Amahami segaligus taman Amahami. Masjid ini adalah salah satu ikon dari kota Bima. Dan kita bisa lihat pemandangan di sini indah banget cuy. Dan bisa dilihat sebelah sana hamparan bukit-bukit. Dan di sana ada, coba lihat dong ke sana dong. Nah, gitu. Nah, di sana ada bukit. Bukit-bukit. Dan di sebelah akhirnya ada Hotel Marina Inn. Salah satu hotel yang pertama kali kita jumpai. Begitu masuk kota Bima, cuy. Nah, jadi rencananya gue akan sholat dulu sebentar di sini. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini kita sudah masuk kota Bima ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke Sape, cuy. Oke, bang. Selamat menikmati. Oke, sekarang kita mau sholat di Masjid Terapung. Di Masjid ini dinamakan juga sama dengan pantainya dan juga tamannya. Pantai ini bernama Pantai Amahami. Dan juga taman di belakang saya ini Taman Amahami juga. Dan Masjid ini juga dinamakan Amahami. Dan sekarang kita mau lihat ke dalam. Berhubung saya musafir. Jadi, untuk sholat kita dikasih keringanan untuk menjama atau menggabung ya. Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya, cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kembali. 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 Terima kasih telah menonton! Oke, jadi seperti ini. Di dalam Masjid Terapung ada dua pintu yang kanan dan kiri. Kita lihat yang sebelah kanan dulu. Dengan view yang berbeda ya, cuy. Mantap ini. Ini view dari sebelah kanan, cuy. Sekarang kita lihat dari sebelah kiri. Oke, sekarang kita lihat di pintu sebelah kiri view-nya seperti apa. Nah, ini cuy. Keren banget yang di kiri nih. Ada kapal ini sih, kecil gitu. Di sini untuk airnya memang kurang jernih ya, agak keruh. Cuman, gak terlalu kotor gitu. Kalau tadi di sana itu airnya agak ke coklat kehitaman gitu. Tadi tempat uduhnya ada di sebelah sana, cuy. Tuh ada dua orang jomblo ngenes. Lagi para curhat. Nah, si ucok parkir di situ tuh. Oke, sekarang sudah jam berapa nih? 14.18. Yuk, kita lanjut jalan lagi, cuy. Nah, ini pintu utamanya. Pintu masuk utamanya. Jadi ini ada dua pintu, dua jalur masuk ke masjid. Akses ya. Yang sana untuk pria. Dan yang sini untuk wanita. Jaraknya sekitar 50 meter lah. Tempat uduhnya di sini dia. Sama toiletnya. Keren ya, bukit-bukitnya. Sumbawa tuh bukitnya pada lawan, cuy. Keren. Udah itu sebelahnya biasanya laut tuh kayak gini. Cakep banget. Ini bener-bener dikelilingin bukit kayak danau Toba ya. Keren cuy. Ini cuacanya mendung. Sebelah sana panas. Tadi sempat hujan sebentar di jalan. Nah, tuh. Oke, kita lanjut jalan deh sebelum hujan. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai istirahat dan sholat di daerah Amahami, Kota Bima. Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Pelabuhan Sape. Jarak dari Amahami, Kota Bima menuju ke Pelabuhan Sape adalah sekitar 49 km. Dan ditempu dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Semoga saja nanti saat sampai di Pelabuhan Sape, kita masih dapat kapal untuk nyeberang ke Pelabuhan Bajo ya, cuy. 14.26, kita meninggalkan Masjid Rapung, Amahami. Oh, ya di depannya nih ada Taman Amahami lagi nih. Cuman yang di seberangnya ya. Amahami. Lah, ini gimana sih? Ada yang kesini, ada yang kesini. Wah, ini ternyata kesini juga nih. Iya, woy. Iya. Oh, tadi beratilan arah. Mata, kampung sini. Kampung sini, kan? Ini nggak jauh dari Masjid Amahami tadi. Masjidnya ada di sana tuh, masih kelihatan kan? Nah. Ada tukang durian dong. Tuh. Kita nggak bisa lihat durian dikit, tapi ini kayaknya duriannya beda kita tanya, cuy. Baru di belah duriannya udah hujan. Tuh. Gimana, cuy? Keren. Malah hujan, cuy. Lagi makan. Tuh, udah dibuka. Luarin mana nih, Bang? Labuan Bajo, Pak. Labuan Bajo? Iya. MCT ya, ND ya? Mangkarai. Oh, Mangkarai. Oh. Berang lagi ke sini ya. Ini per buah berapa lagi tadi? Yang ini? 50. 50 per buah ya. Kita cobain tuh. Hujan, jadi makannya di mobil. Ini kita buka satu lagi nih, cuy. Gimana? Tidak ada. Gimana rasanya, cuy? Bukan, ini yang kecil, yang kecil. Masih hujan, beres. Sudah habis dua buah kita, cuy. Oke, Bang. Makasih ya. Kakak, makasih. Terima kasih. C'mon, kita lanjut lagi. Yuk, jalan lagi. 1447. Ini, Bang. Ini, tadi duriannya itu durian Labuan Bajo, dari Mangkarai. Jadi, kadang-kadang duriannya itu manis. Cuman, nggak kayak manteng palu sih manis. Manis banget. Masih ada sedikit rasa pahitnya. Ya, lumayan lah. Harganya Rp. 50.000 per buah. Gunung, padahal lu. Dodu, dodu. Dodu. Dodu, cuy. Banjiin loh. Jadi, kita motong jalan nih, cuy. Tadi dari jembatan kodos ini, harusnya ke kanan. Cuman, sama mep, diarahin ke kiri. Jalan kecil gini. Nah, jalannya begini, cuy. Iya, iya, iya. Lalu pasendal, dong. Santun banget orang sini. Bawah biasa tarah, nih. Dan tadi, nih. Terlendam banget. Oke, ini jadi kita sudah keluar jalan alternatif. Dan sekarang kita sudah masuk kembali ke jalan lintas Bima Sape. Tuh, jalan gede sekarang, cuy. Iya, jalannya berasap, ya. Kelihatan, gak? Banyak monyet, cuy. Keren sih, padahal, ya. Aduh. 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 Gatang, nih. Beri kejar, lihat itu, Pak. Beri kacang, ya. Wah, ini memang monyet. Lihat, sih. Iya. Gaper banget, nih. Banyak monyet di sini, cuy. Tuh. Meri-geri sedap, nih. Berhenti. Takut ditarik. Ameran. Ba-da-da, thank. Selamat datang di Desa Maria Utara, Percamatan Wawo, jam 15.58. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ainen Taman ada di Sumitahu inverses! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! angek Ini ada dua jenis nih, ada baso tahu sama baso wajah, ini baso wajah tuh, harganya berapa? Rp10.000. Rp1.000. Rp1.000 tahun baso sama ya? Sama. Kita salomein. Kalau di kota, di kamp rumah, apa namanya? Baso tusuk, pentol. Iya. Sama aja kalau orang yang main ini, cuma di biasa orang sini salome. Salome ya? Salome. 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 Kalau orang mas itu, dengar ngomongnya itu. Pintol. Sama-sama. Sama-sama. Kalau orang-orang yang sama-sama. Sama-sama. Ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri-sama. Bikin sendiri-sama. Hmm. Permelek. Hehehe. Gue sekarang sudah berada di dermaga ferry. Pelabuhan Sape. Di belakang gue ini ada KMP Cakalang. Ternyata kapal ini menuju ke Pulau Sumba. Dan untuk Pelabuhan Baco, baru ada hari Minggu ternyata coy. Ya tingkatnya sekitar Rp1.720.000. Sudah termasuk penumpang 4 orang dan 1 kendaraan mobil kecil ya. Sayangnya hari Minggu nih, 2 hari lagi coy. Bingung nih antara balik lagi Lombok apa mau terus coy. Karena kalau misalkan kelamaan, kita harus balik lagi ke arah Lombok. Makan waktu 1 hari. Dan dari Lombok langsung ada yang ke Surabaya sih memang coy. Cuman kayaknya capek banget kalau harus balik lagi ke Lombok coy. Gak tau deh ntar kita coba diskusi dulu ya. Nah ini situasi di Pelabuhan... Situasi di Pelabuhan Sape, Sumbawa. Seperti ini coy. Di sana banyak anak kecil lagi pada anak-anak lagi pada berenang ya. Ada juga yang mancing. Di sana kita lihat ada yang mancing. Oh iya ingatnya terlihatan juga. Galau coy. Kalau lagi begini nih. Gue pikir kapalnya itu tiap hari ada gitu. Ternyata nggak ada. Ini KMP Cakalang udah mau persiapan perangkat nih. Karena emang udah nggak ada kapal ferry lagi di sini. Cuman ini doang satu. Mantap ya di Pelabuhan Sape. Ternyata kapal yang ke Labuan Bajo sudah berangkat tadi pagi dari Pelabuhan Sape pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kapal berikutnya yang akan nyeberang ke Labuan Bajo baru ada sekitar 2 hari lagi. Gimana nih menurut temen-temen kita menunggu kapal sandar dari Labuan Bajo selama 2 hari. Atau kita balik kanan saja ke Pelabuhan Pototano. Sambil berfikir dan berdiskusi bagaimana tujuan kita berikutnya. Lebih baik kita cari tempat santai sambil ngopi dan menikmati keindahan Pulau Sumbawa bagian timur ini coy. Dan barusan gue browsing di sekitar Pelabuhan Sape ini ternyata di sekitar sini ada tempat wisata cuy. Nama daerahnya Soro. Dan di sana terkenal dengan desa wisata Lariti atau Pantai Lariti. Nah mumpung hari masih sore langsung aja kita menuju ke Pantai Lariti. Jarak dari Pelabuhan Sape ke Pantai Lariti adalah 6,2 km. Dan ditempu dalam waktu kurang lebih 15 menit. Saat di tengah perjalanan menuju Pantai Lariti kita melihat ada bukit dengan pemandangan yang luar biasa indah cuy. Di sana kita bisa melihat tamparan laut luas yang dikelilingi bukit-bukit. Dan kami pun berubah pikiran. Kami putuskan tidak jadi ke Pantai Lariti. Dan kami lebih tertarik santai di sini sambil menikmati pemandangan di atas bukit. Ucok! Sampai juga kau di Sumbawa Ucok! Mantap kali Ucok! Indonesia Timur nih! Geleng gitu loh! Ucok! 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 Oke teman-teman jadi kita nggak dapat kapal hari ini dan harus nunggu 2 hari. Dan sambil nunggu kita malam ini cari hotel. Sore ini kita menikmati ujung Pulau Sumbawa. Ini tepatnya nggak jauh dari pelabuhan Sape tadi ya cuy. Ini naik lagi ke atas bukit dan viewnya seperti ini. Keren banget. Kita lihat yang bagian sebelah sana. Tuh. Ya. Sayangnya sunsetnya di sore ini nggak ada. Jadi kita singgah di sini untuk santai sejenak. Nikmati pemandangan dulu cuy. Nah itu di belakang mobil si Taufik sama si apa namanya? Pajar. Lagi masak air buat ngopi sama bikin Indomie cuy. Kita lihat yuk. Mantap ini si Ucok. Ini dari Medan, Riawa, Bali, Lombok, Sumbawa. Luar biasa. Sahabat Pertamina ya kan. Hehehe. Yang katanya boros. Kita lihat nih. Kita bawa kompor ya dari Jakarta nih. Bawa tabung gasnya dua. Kita bawa lagi kopi. Bawa Indomie. Ya buat iseng aja sih nyantai kayak gini cuy. Baru sekarang kepake guys. Mancinya baru beli. Iya bener. Sebenernya sih makanan begini di warung banyak ya. Cuman kita kalau kayak tempat-tempat begini nggak ada warung kan lumayan bermanfaat sih. Dan di bawah sini banyak sapi ternyata. Keluntang-keluntung cuy. Loh. Sapi. Wah. Main buat kurban nih. Hehehe. Di sana lautan Sumbawa. Keren banget ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kebaju. Setengah tujuh cuy. Seperti biasa. Setengah tujuh di sini masih terang seperti ini. Dan sore ini kita lagi camping sama si Ucok. Nih lihat nih. Tuh. Ini yang masak. Ini adalah chef andalan kita. Alumni Mr. Chef. Hehehe. Driver perindahan ya kan. Multi fungsi. Nyetir. Bisa. Masak bisa. Apa lagi loh. Bisa. Pake multi fungsi dah. Kayak obeng ini. Masak mie nya yang bener ya. Mantap nih jago nih kayaknya. Keliatannya enak nih masakannya nih. Terus dibikinin kopi lagi. Coba. Coba. Lihat dulu kopinya. Gile. Ini adalah kopi. Kopi terjauh dari Bekasi sampai ke Sumbawa cuy. Mantap kali itu. View nya keren ya. Mantap. Oke. Kita mau ngopi dulu cuy. Oke. Sapi-sapi disini tuh sama kambing gitu. Dilepas bebas ya. Gak diikat kayak di Pulau Jawa sana cuy. Wah ini udah. Mau matang nih kayaknya nih. Indomie goreng buatannya topik. Orlando. Mister. Makan guest. Jomblo. Hahaha. Makan guest. Ngomong-ngomong mie nya banyak banget pik. Puseh. Godohnya jangan. Pasti tuh. Ini harus lempar ke pajar nih. Banyak banget cuy. Nah. Senin nya disini cuy. Kalo jalan-jalan jauh. Dapet view yang keren kayak gini. Kita harus pake kayak gini. Seru banget cuy. Bener. Sambil ngeliatin laut. Ini kayak di atas Danung Toba loh. Keren loh. Tapi ini laut ya. Tidak terasa hari sudah mulai malam. Perjalanan kami dari Kota Dompu menuju ke Pelabuhan Sape ternyata tidak membuahkan hasil. Karena harapan kami menuju ke Pelabuhan Sape adalah untuk menuju ke destinasi berikutnya. Yaitu ke Labuan Bajo. Malam ini kita coba pikirkan matang-matang. Apakah kita mau menunggu kapal selama dua hari disini untuk nyeberang ke Labuan Bajo. Atau kita langsung lintas malam kembali menuju ke Pelabuhan Pototano. Untuk nyeberang kembali ke Pelabuhan Kayangan Lombok. Pilihan yang sangat sulit teman-teman. Sayang sekali rasanya kalau kita tidak lanjut ke Labuan Bajo ya. Karena kita sudah sampai di ujung timur Pulau Sumbawa, tinggal selangkah lagi kita akan tiba di Labuan Bajo. Dan kalau kita lanjut ke Labuan Bajo, pulangnya kita akan naik kapal feri dari Labuan Bajo langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kira-kira bagaimana kelanjutan perjalanan kami? Sampai jumpa di video berikutnya di episode 7. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sub indo by broth3rmax